Intro Pemukaan Cepupan Jolo di tahun 2020 akan dibuka pada hari Senin 5 Oktober 2020 yang diselenggarakan di Padukan Mendak, Kaluran Kiri Sekar, Kapal Dewan Panggang, Gunung Gidul, Yogyakarta Seperti yang kita ketahui, saat pembukaan Cepupan Jolo di tahun 2019 yang lalu dihadiri oleh ribuan warga baik dari warga Gunung Gidul sendiri ataupun dari luar Gunung Gidul Maka pembukaan Cepupan Jolo di tahun 2020 ini karena masih di masa bencana nasional non-alam COVID-19 maka dengan sangat berat akan dibatasi jumlah pengunjungnya di lokasi pembukaan Cepupan Jolo akan dibagi menjadi 3 bagian atau ring bagian pertama adalah kedua rumah yang biasanya menjadi lokasi pembukaan Cepupan Jolo yang biasanya dapat menampung 100-150 orang kali ini hanya akan boleh dimasuki sebanyak 25-30 orang saja yang dimana di ring pertama ini khusus untuk trah keluarga besar, Juru Gunci perwakilan dari Kraton, perwakilan dari Kabupaten Gunung Gidul, dan beberapa panitia kemudian untuk ring kedua yakni dimulai dari halaman rumah lokasi pembukaan Cepupan Jolo yang dimana biasanya dapat menampung 300-500 orang besok yang boleh masuk ke ring ini adalah 30-50 orang saja dan di ring ketiga adalah lokasi parkiran kendaraan motor roda 2 ataupun 4 yang akan ditaruh di sepanjang jalan raya Jalur Rintas Selatan Gunung Gidul bagi warga yang tidak dapat memasuki di lokasi pembukaan Cepupan Jolo jangan terlalu maksa untuk masuk di lokasi maka sebagai solusinya saat pembukaan Cepupan Jolo akan disiarkan live streaming youtube channel Daksinarga TV dan akan dirilai oleh Gunung Gidul TV bagi warga yang punya hajat diperbolehkan hanya untuk warga daerah istimewa Yogyakarta saja itu pun harus membawa identitas diri kartu tanda penduduk atau KTP dan dipastikan kondisi tubuh fit prima dan tidak sedang sakit pengunjung kita batasi segi apa ya sesuai petugas dan pembukaan COVID bahwa pengunjung kita batasi dan kita buat ring-ring ring 1, ring 2, ring 3 di ring 1 yang biasanya dua rumah itu dua ratusan orang kita hanya sediakan untuk penunjung kelima muda sampai keempat jadi memang disiarkan dari luar daerah tidak mulai untuk disiarkan jadi karena apa yang biasanya penyebaran virus ini adalah orangnya yang karena karena interaksi dengan pembukaan di seyuk ya kan untuk tidak datang ke jadi menunjukkan KTP mungkin pasti kita bisa cek di sini mereka Kalau kita dalam rumah sedepan, kita ingin menghubungkan Lagi itu tidak terlalu banyak. Lagi itu tidak terlalu banyak masalah. Kita ingin mengenal semua orang yang diatur. Jadi kalau kita ingin menghubungkan kekali akan diatur. Imawan Umat Arif dan Muhammad Habib Hasan Asnawi Mengabarkan dari Kabupaten Gununggitul Untuk Gununggitul TV Mengabarkan dari Kabupaten Gununggitul Melayu warna dan menjaga Mengabarkan dari Kabupaten Gununggitul Terima kasih.